Intro Kudis, kalo liat jajaran pedagang makanan yang mangkal di depan SD kayak begini Pasti langsung terbayang nostalgia masa kecil ya Nikmatnya jajanan receh, emang gak ada yang ngalahin kudis Udah tau kan, mesti apa? Langsung aja serbu ah Let's go Ini ukurannya emang kecil-kecil kayak gini ya mas ya? Iya, namanya juga small Iya bener, malen yang small Terus ini macem-macem rasanya nih apa? Isiannya gitu? Dalamannya yang beda Dalamannya beda, ada apa aja sih mas? Pisang, coklat, keju, kacang hijau sama nanas Ih goks banget nih, 10 ribu dapet 30 molen dong budis Meskipun ukurannya mini, tinggal sekelihat Tapi lumayan juga nih kodo dijadiin temen nyantuy Fadanya juga cukup menarik nih budis Jadi bukan molen yang cuma isian pisang doang Tapi juga ada coklat, keju, kacang hijau Dan yang paling unik nih, ada nanas Wih, 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 kayak gimana tuh rasanya? Ntar kita cobain ya Jajan apa lagi ya? Ah, es kelapa seger kayaknya Tapi aku mau jajan pisang goreng tanduk Kayaknya budis, kita beli ini dulu baru kita makan di es kelapa kali ya Yuk Kendrian ini emang gak bisa ngeliat tukang jajanan ya budis Tengok kanan udah langsung takis aja Ini pisang goreng tanduk ya bu ya? Iya Asli cukabumi Oh asli cukabumi Aku mau pesen bu, pisang goreng tanduknya yang rasa coklat, keju, susu Siap Nanti diantar ke tukang es kelapa ya bu ya? Iya Nah yang ini pisang tanduknya juga spesial nih budis Bukan cuma pisang tanduk goreng aja, tapi ada toppingnya Nah yang best ini nih, coklat, keju, susu Oke deh, kita lanjut yuk Cari minumannya Skuh Molennya udah ada, pisang tanduknya udah dipesan Minumannya yang cocok sih, yang segar kayak gini ya budis Es kelapa mix bebuahan Wih, ini mah mantel ini Hai bu Bu, aku mau es kelapa dong bu Boleh, kelapa apa? Emang ada kelapa? Ini ada timun-timun kayak gini, emang kelapa campur timun bisa gitu bu? Bisa, es cerut kelapa nomor Boleh bu, aku mau dua ya bu ya Es timun cerut kelapa sama es timun buah naga ya Ini salah satu inovasi yang oke banget buat diicip loh budis Kalau biasanya es kelapa dicampur alpukat atau jeruk, nah yang ini kayak ala-ala restoran gitu Untuk yang es kelapa timun serut, dikasih campuran mentimun, sirup, gula, selasi, dan juga kelapa muda plus susu Untuk yang es kelapa buah naga, campurannya ada buah naga, gula, sirup, dan juga kelapa muda plus si kental manis Oke deh, langsung aja skuy, kita single satu persatu ya Budis, ini es kelapa serut timun-timun serut ini seger banget Jadi kayak aku ngerasain sensasi serutan timunnya Yang kres-kres-kres gitu Jadi pas pada saat diminum dapet segernya Terus juga dapet rasa susu sama tadi dikasih sirup ya Jadi perpaduannya tuh pas banget Wih favorit, gak bohong deh nih foodies Karena ini bener-bener nyegerin banget tengah rekan kita Ditambah daging kelapa mudanya ini lembut banget loh Pada paduan sirup dan susunya juga pake takeran yang pas Jadi rasanya gak kemanisan Ini hampir sama rasanya, cuman lebih dominan di rasa buah naganya Hmm, sama-sama seger, tapi tetep beda karakter Manisnya pun pas foodies Ternyata ya, perpaduan buah naga sama sirup dan kelapa muda itu cocok banget loh Ditambahin susu, wih, semakin mantap Oke deh, kita single molen ya Ini kayak tebak-tebakan, dalamnya rasanya apa Yang aku makan tadi adalah rasanya kacang hijau Tapi Hmm, uniknya nih Dari, eh, apa Kulit, kulit molennya ini crispy banget Pas ketemu di dalamnya, itu justru kayak rasanya Apa namanya, kayak keramel gitu Mengkeramel Kalau ada yang kurang-kurang berasa dikit sih Harap maklum ya foodies Secara sesuai dengan harganya yang super righteous Cuma 10 ribu udah dapet 30 molen gitu loh Tapi buat isian yang lain juga enak kok Coklatnya gak pahit tuh foodies Untuk yang isian pisang, ini pake pisang uli ya guys Rasanya manis, bercampur dengan kulit molen yang gurih manis Lalalalazis Nah, foodies ini isian nanas Nanasnya ini pake buah asli nanas ya Bukan selai-selai nanas beli gitu Eh, ternyata ya Buat yang isian nanas ini Punya cita rasa unik loh foodies Apalagi begitu masuk ke mulut Kayak ada sari-sari nanas Bercampur sama kulit molen Itu unik banget loh rasanya Nanasnya juga wangi Apalagi digoreng ya kan Jadi kayak aroma nanasnya tuh langsung keluar Terus, kalau pisang tanduk toppingnya Nih ngomong-ngomong gimana nih rasanya Dia pisang tanduk itu Dilapisi kayak tepung Tapi gak crispy Gak crispy banget Cuma begitu pas aku gigit Itu disitu disinya lembut Lembut dan juga berasa kayak ada keju dan juga ada coklatnya Dominan pisang tanduk enak banget Paduan pisang goreng selimut tepung Dengan coklat keju dan susu Wah, endol parah Apalagi dimakan pas lagi anget Duduh, lazis maksimal Dari porsinya juga mengenyangkan nih foodies Secara ini pisang goreng tanduk Ukurannya juga jumbo Dikasih topik manis-manis Wih, semakin mantap Nah foodies, kalau yang mau jajan-jajan sore Seru-seru nih Banyak banget di area keramat ini Banyak banget berjajaran Dari ujung ke ujung Makanan yang enak-enak Jajanan yang seru-seru ya Makan receh, menu receh Tapi rasa gak recehan